Pembesar dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional ke-76, Serikandi PLN berbagi kebahagiaan di tengah masyarakat melalui penyambungan listrik gratis kepada 53 rumah warga di Desa Biru, Kejamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dipimpin langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia, Serikandi PLN mendatangi Kampung Nanjung Desa Biru, Kejamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat melalui penyambungan listrik gratis kepada 53 rumah warga kurang mampu. Kegiatan ini dilakukan PLN sebagai bentuk kepedulian PLN kepada warga kurang mampu dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional ke-76 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2023. Susiana Mutia, General Manager PLN UID Jawa Barat, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Serikandi Movement PLN UID Jawa Barat. Bantuan listrik gratis ini merupakan kolaborasi PLN bersama anggota DPR RI, Komisi 7, Diah Nurwita Sari, yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu yang diusulkan oleh Kementerian SDM itu melalui aspirasi dari tempatnya Budia, Komisi 7 diusulkan oleh Budia, kemudian diverifikasi oleh Kementerian SDM dan disurpe oleh kami, dikembalikan lagi, kemudian nanti kita lakukan pemasangan. Kemudian yang kedua ada program listrik gratis dari Jabar Caang, dari Pemprov Jabar, juga sama kolaborasi dengan Pemprov Jabar dan PLN. Kemudian yang ketiga adalah namanya Light Up The Dream, yaitu listrik gratis juga dari pegawai PLN yang menyisihkan. Dan yang keempat adalah program listrik gratis dari Serikandi. Bagi penerima, khususnya keluarga penerima, karena sekarang punya listrik sendiri, dan juga sudah diingatkan oleh Budia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sementara itu menurut Diah Nurwita Sari, anggota DPR RI Komisi 7 mengatakan, dirinya merasa bersyukur aspirasi dari DPR RI disambut baik oleh PLN melalui Serikandi Movement Bantuan Listrik Gratis. Karena kini semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program yang dilaksanakan. DPR RI khususnya dari Komisi 7 kan memidangi energi ya, atau lain bermitra dengan PLN. Jadi pada kami sangat banyak masyarakat, ajuan, masyarakat yang ingin mendapatkan sambungan listrik. Ya tadi sudah diceritakan, ya memang caranya macam-macam, salah satunya terutama yang mendapatkan subsidi, ataupun juga kurang mampu, dan lain-lain. Jadi kita coba usulkan. Nah usulkan itu kita usulkan dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui kementerian ESDM, ada yang juga melalui PLN. Atau kalau memang, karena memang yang membutuhkan itu sangat banyak gitu ya. Jadi kita juga mencoba berbagai macam celah atau cara lain jalan supaya masyarakat bisa merasakan sambungan listrik. Menyambungkan listrik gratis ini disambut baik oleh masyarakat. Risma penerima manfaat ini mengaku merasa terbantu dengan adanya bantuan listrik gratis ini, di mana sebelumnya dia dan keluarga hanya mengandalkan nebeng listrik dari ibunya. Tahun nyambung listrik dari mama. Alhamdulillah sekarang sudah dapat bantuan listrik dari PLN kolaborasi sama Ibu Dewan Budiya. Semoga bermanfaat. Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ini, PLN UID Jabar mengajak masyarakat agar dapat memanfaatkan listrik dengan cerdas, agar listrik berguna dan menghasilkan karya yang positif. Yuwana Kurniawan, Bandung TV